Hadirin yang kami hormati Marilah kita buka acara pada malam hari ini Dengan bersama-sama membacakan umul kitab suratul fatiha Semoga acara pada malam hari ini Dapat berjalan dengan baik dan lancar Serta mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alah zihiniyah Wa ala kun niniatin sholikah Al-Fatiha Sambutan ketua umum Haul Al-Marhumin sesepuh dan warga punduk-punduk pesantren Kepada Bapak Haji Muhammad Anas Asaz Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi mawala Amma ba'd Yang kami hormati Sesepuh pondok pesantren Al-Mukarram sahb holum khirir yang pada saat ini beliau masih dalam keadaan sakit Mudah-mudahan Sesepuh kita Ya'id Abdul Hamid Anas Diberikan kesehatan Bisa beraktifitas kembali Seperti sediakala Dan saya memohon kepada doa Pada para sehadirin sekalian Untuk bisa membacakan bufateha Untuk beliau Al-Fatiha 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 Terima kasih Mudah-mudahan dengan hadiah fatihah Para hadirin sekalian Ke Abdul Hamid Anas Diberikan kesehatan Tidak lupa pula Yang kami muliakan Al-Mukarram Sohibul Fadilah Ke Haji Adib Rafiuddin Selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Musantren Yang kami hormati pula Hewan Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Ke Haji Anas Arsad Ke Mustafa Akil Selaku Pimpinan Pondok Musantren Kempek Yang menyempatkan hadir Pada acara Haul Almarhumin Sesepuh Dan warga Pondok Musantren Pada tahun 2019 ini Yang kami muliakan Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP Yang kami hormati pula Bapak Wakapori Komisaris Jenderal Bapak Aridono Pak Pangdam Yang baru pertama kali Pak Pangdam Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir Untuk yang kedua kali Bukan yang pertama kali Yang kedua kali Karena mengiringi Karena mengiringi Pak Panglima Yang kami hormati pula Yang kami hormati pula Bapak Kapolda Yang sudah seperti rumah sendiri di Pondok Musantren Pak Terima kasih Beliau paling sering Kapolda Jawa Barat Yang paling sering Soan ke Kiai Buntet Pak Kalau yang lain Saya rasa Satu dua kali Tapi Pak Kapolda yang sekarang Pak Kapolda yang sering Soan ke Kiai Buntet Terima kasih Pak Kapolda Dan para Perwira Dan Rem Dari BLTU Dari Bank BNI Dan para tamu hadirin Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pada malam hari ini Kita dapat diberikan Kenikmatan iman Islam Dan terutama Kenikmatan sehat Alhamdulillah kita bisa berserat terrohim bersama Dalam rangka Berkhidmah Kepada para masyayikh Dengan Hawl Almarhumin Sesepuh dan warga Pondok Pusantren Tahun 2019 ini Salawat dan salam Mari kita bersama-sama Sampaikan kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad S.A.W Saya Atas nama ketua umum Hawl Almarhumin Sesepuh dan warga Pondok Pusantren Pertama-tama Mengucapkan Beribu-ribu terima kasih Kepada para hadirin Terutama Bapak Panglima Pak Wakap Polri Dan Para tamu undangan Yang tidak bisa Saya sebutkan Sebuah satu Terima kasih Atas support Dan dukungan Para beliau-beliau ini Alhamdulillah Kami Bisa melaksanakan Hawl dengan meriah ini Tidak lupa pula Berkat dukungan Para Kiai Doa Dukungan dari para Kiai Alhamdulillah Padahal Padahal Tahun kali ini Saya tetap Bisa berdiri disini Dalam keadaan Bergembira sekali Pak Karena rangkaian Acara Hawl Dari pertama Sampai akhir Ini adalah puncak Acara Hawl Pak Panglima Pak Wakap Polri Kita hari selasa kemarin Melaksanakan Doronor darah Dan Alhamdulillah Kita mendapatkan Lebih dari 80 labu Bisa disumbangkan Untuk para Yang membutuhkan darah Yang kedua Kami pada hari Rabu Telah melaksanakan Acara khitanan masal Alhamdulillah Khitanan masal ini Juga lebih dari 50 orang Para Fukoro Walmasakin Yang tidak bisa mampu Untuk melaksanakan khitan Dan Alhamdulillah Pada tahun ini Lebih dari 50 Peserta khitan Kita bisa laksanakan Pada hari Kamis Alhamdulillah Panitia Hawl Telah melaksanakan Acara Halako Dengan mendatangkan Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf Dengan judul Cinta Indonesia Cinta NKRI Alhamdulillah Bisa terlaksana Dengan lancar Disamping itu Juga ada tamu Putranya M.H. Aina Najib Selanjutnya Pada hari Malam Jumat Kami telah Menaksanakan Bahsul Masail Dengan judul Hukum HGU Dilihat dari Sisi fikir Dan Alhamdulillah Kita mendapatkan Keputusan HGU itu boleh Pak Tapi dengan catatan Tidak boleh Manipulasi Monopoli Tidak boleh Monopoli Alhamdulillah HGU diperbolehkan Tapi tidak boleh Monopoli HGU boleh Tapi dengan catatan Catatan Selanjutnya Pada Hari Sabtu pagi Kami juga Melaksanakan Acara Semaan Al-Quran Dan Alhamdulillah Berjalan dengan Lancar Selanjutnya Kita telah Melaksanakan Acara Tahlil Di Makbaro Pada sore hari Tadi Pak Alhamdulillah Berjalan dengan Lancar Dan Diiringi dengan Rintik-rintik Hujan kecil Alhamdulillah Selanjutnya Kami Ini adalah Malam Puncak Acara Hawal Al-Marhumin Sesebuh Dan Warga Pondor Pusantren Tahun 2019 Yang Alhamdulillah Undangan Yang kami undang Ada Pak Kapolri Ada Pak Panglima TNI Pak Wak Kapolri Dan tidak lupa pula Saya mohon maaf Sebenarnya Tadinya Pak Kepala Bin Pak Budi Gunawan Juga mau menyempatkan Hadir Tapi beliau Diwakilkan oleh Pak Dr. Sundawa Alhamdulillah Beliau menyampaikan Salam Alhamdulillah Pak Panglima Dan tamu hadirin Sekalian Selain langkaian Langkaian acara tersebut Saya Selaku Memohon kepada Para hadirin Mudah-mudahan Hidmah saya Kepada para Kiai Para ulama Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan catatan Yang setimpal Mudah-mudahan Hidmah saya Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan catatan Yang luar biasa Sekali lagi Saya selaku Panitia Khaul Mengucapkan terima kasih Dan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila dalam penerimaan Kami selaku Panitia Tidak bisa Sesuai dengan Harapan Bapak Ibu Sekalian Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati